Pada suatu pagi cerah di Sodor, kereta Thomas bersama teman-temannya, Perci, Gordon, dan Emily, sedang bersiap-siap untuk perjalanan mereka yang berikutnya. Tiba-tiba, mereka mendengar gemuruh dari hutan yang berdekatan. Ketika mereka mendekatinya, mereka terkejut melihat kelompok dinosaurus yang besar dan menakutkan sedang berkeliaran. Dinosaurus, teriak Perci ketakutan. Namun, Thomas dengan cepat berbicara, tenang, teman-teman. Mereka mungkin hanya mencari sesuatu untuk dimakan. Dengan hati-hati, mereka memutuskan untuk berbaur dengan dinosaurus-dinosaurus tersebut. Mereka menemukan bahwa dinosaurus-dinosaurus itu sebenarnya tidaklah berbahaya. Bahkan, mereka pun menjadi teman baru bagi Thomas dan teman-temannya. Sementara itu, di sudut Lain Sodor, terdapat jalur kereta yang dikenal sebagai jalur hantu laba-laba. Ini adalah jalur yang terkenal karena cerita misterius tentang kereta hantu yang kerap muncul di malam hari. Namun, Thomas dan teman-temannya memutuskan untuk mengeksplorasi rahasia di balik cerita itu. Ketika malam tiba, mereka berangkat untuk menjelajahi jalur hantu laba-laba. Suasana menjadi semakin mencekam ketika tiba-tiba mereka melihat bayangan kereta hantu melayang-layang di depan mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti, kata Thomas dengan penuh percaya diri. Mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Saat mereka menyusuri jalur yang gelap, mereka menemukan bahwa kereta hantu sebenarnya hanyalah cerminan cahaya bulan yang memantul dari laba-laba raksasa yang menjalin jaring di atas jalur kereta. Dalam perjalanan mereka, mereka bertemu dengan sekelompok ekskavator yang sedang bekerja di sebuah tambang batu bara. Ekskavator-ekskavator itu sedang sibuk menggali tanah untuk mencari batu bara yang berguna bagi kehidupan sehari-hari di Sodor. Teman-teman baru ini membantu Thomas dan krunya untuk memperbaiki jalur kereta yang rusak di sekitar tambang. Mereka bekerja sama secara gotong-royong, menunjukkan betapa pentingnya kerja tim dalam menyelesaikan tugas yang sulit. Saat hari-hari berlalu, Thomas dan teman-temannya menemukan sebuah pulau baru yang dihuni oleh makhluk-makhluk aneh yang dikenal sebagai Kokomelon. Mereka adalah makhluk kecil yang lucu dan suka bernyanyi. Dengan senang hati, Thomas dan teman-temannya bergabung dengan mereka dalam menyanyikan lagu-lagu yang ceria. Namun, kedamaian mereka terusik ketika serangkaian kejadian aneh terjadi di sekitar pulau. Mereka menemukan jejak-jejak besar yang menunjukkan bahwa Naga dan Jidora, dua makhluk raksasa yang dikenal karena pertarungan mereka yang epik, sedang mendekati pulau. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka merusak segalanya, kata Thomas dengan tekat yang bulat. Bersama-sama dengan dinosaurus-dinosaurus yang mereka temui sebelumnya, serta bantuan dari ekskavator dan Kokomelon, Thomas dan teman-temannya membuat rencana untuk menghadapi Naga dan Jidora. Mereka mengatur perangkap cerdik yang berhasil menangkap kedua makhluk itu. Namun, ketika semuanya tampak aman, sebuah armada truk monsters muncul dari balik gunung. Mereka adalah makhluk-makhluk besar yang dipersenjatai dengan kekuatan yang luar biasa. Thomas dan kawan-kawannya harus bersatu untuk menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh ini. Dengan keberanian dan kerjasama tim yang luar biasa, mereka berhasil mengatasi truk monsters dan mengembalikan kedamaian di pulau itu. Mereka belajar bahwa dengan persahabatan, keberanian, dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan saurus-dinosaurus yang mereka temui sebelumnya, serta bantuan dari ekskavator dan Kokomelon, Thomas dan teman-temannya membuat rencana untuk menghadapi Naga dan Jidora. Mereka mengatur perangkap cerdik yang berhasil menangkap kedua makhluk itu. Namun, ketika semuanya tampak aman, sebuah armada truk monsters muncul dari balik gunung. Mereka adalah makhluk-makhluk besar yang dipersenjatai dengan kekuatan yang luar biasa. Thomas dan kawan-kawannya harus bersatu untuk menghadapi tantangan terbesar mereka sejauh ini. Dengan keberanian dan kerjasama tim yang luar biasa, mereka berhasil mengatasi truk monsters dan mengembalikan kedamaian di pulau itu. Mereka belajar bahwa dengan persahabatan, keberanian, dan kerjasama, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan misi mereka selesai, Thomas dan teman-temannya kembali kesodor dengan kebanggaan dalam hati mereka. Mereka telah belajar banyak tentang pentingnya persahabatan, kerja tim, dan keberanian dalam menghadapi tantangan besar. Dan mereka tahu bahwa petualangan berikutnya selalu menunggu di depan, siap untuk dijelajahi. Terima kasih telah menonton!